Buda Pandananda, lanjut nih kita kulineran sama Intelijen Rasa. Bodi Tolindo Rasa, katanya mau nyari bebek kan? Nyari bebek, oke. Bukan di air lho bos dan bunpan bebeknya, melainkan udah digantungan. Oh no! Wih, 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 wih. Ini dia bebeknya, gede-gede lagi. Kita laporin ke bos dulu nih. Lapor bos, sudah ketemu nih bebeknya nih. Jajar-jajar banyak nih, gede-gede lagi. Oke, nanti kita tangkap ya. Siap. Ini bebek, kenapa digantung-gantung coba Buda Pandan? Abis ini kita selikidi oke, itu Rasa. Bunda pandan anda Bebek digantung udah manggil-manggil nih Gak pake lama Langsung kita Itel rasam Monitor Wadidaw Gede-gede ya Langsung disuliki di Itel Uda Wih Assalamualaikum pak Luar biasa nih Bebek yang gede-gede nih Bebek apa ini pak Bebek packing pak Wah kenapa kok pake bebek packing nih Dagingnya lebih tebal Lebih juicy Yang pasti lebih mantul Wah ini terus kenapa nih kok pake digantung-gantung Gini pamer ya Sombong amat Satu dipamerkan Keduanya lebih sehat Karena minyak dan korestor semuanya turun Waduh Ada manfaatnya ternyata digantung nih Bunda Pandan Monitor Intel Rasa Jadi Bunda Pandan Si bebek yang udah dipotong Dimasak di kuali Potong bebek angsa Masak di kuali Ups Maksudnya dipancin Warung ngolah sedikitnya 50 bebek packing setiap hari Jumlah ini berkali lipat saat liburan atau akhir pekan Waduh Waduh Apa tiki Bunda Pandan Wes Aku tak langsung makan aja ya Bos dan Bunda Pandan Silahkan dipilih Bebeknya semuanya kondisi fresh Wih berapa kone ini Ini yang 2,5 Kilo Waduh Waduh Wets Ternyata Ada proses selanjutnya nih Digoreng pakai bawang putih Jeruk dan racikan bumbu rempah spesialnya Wah bebek Rempah-rempahnya kaya banget Gimana rasanya? Nanti kita laporin ya Nih Bunda Pandan ya Tekstur dagingnya bebek ini kan Bener-bener tebel banget nih Kalau orang 2,5 di Krokoti ya Krokoti monitor Jangan kasih kendor Lanjut bebek goreng pakai sambal korengnya di Sosor Sosor monitor Siap bos Gak ketinggalan itu emang Udah tak list Gak ketinggalan Tianti jangan kebanyakan Nanti poncor Sambal korengnya Sambal korengnya Antara asin dan pedes nih Tapi ketika berpadu sama bebek packingnya Makin gurih Bunda Pandan Boleh seratus persen Duh bebek gantung Bebek gantung Endesnya gak nanggung-nanggung Bunpan Bunpan yang penasaran Warungnya ada di sekitar BKT Duret Sawit Jakarta Timur ya Info harganya Info harganya Onjolali Tel Yuda Kalau perpotong 30 ribuan Kalau utuhan Tergantung kiloan Dicata Bebeknya Gantung Cucu ya Intel muda Kalau cintanya yang digantung Jangan dong Kalau itu menyakitkan Jangan lupa